Oke teman-teman kembali lagi di channel Mirzalah dan kali ini saya akan memberikan tips yaitu bagaimana cara menjadikan software pendicamp jadi full version tanpa harus koneksi ke internet buat teman-teman yang belum tahu pendicamp adalah salah satu software untuk merekam layar di komputer PC atau laptop yang pertama kita install ini nggak bisa dibaca saya setuju pastikan teman-teman menaruh software ini di program file jangan diubah-ubah harus default dari softwarenya software pendicamp oke kita install lalu di akhir ada tulisan jalankan pendicamp ada centang kita hilangkan centangnya dengan cara mengklik hilang kita klik selesai setelah itu kita copy keymaker keymaker adalah aplikasi buat full version beberapa software yang ada di PC ukurannya hanya 70 tapi kita copy ke local DC program files pendicamp ya tempat folder software pendicamp berada lalu kita jangan kita jangan jalankan game terdulu kita buka pendicamp nya dulu di desktop pendicamp kita buka pendicamp adalah software untuk merekam bukan hanya merekam tidak hanya bisa merekam layar PC tetapi juga bisa merekam game di saat teman-teman main game game itu juga bisa direkam terlihat di atas ada tulisan pendicamp belum terdaftar dan disebelahnya ada gambar seperti kunci dimana tulisannya daftarkan pendicamp disebelah gambar tanda tanya kalau kita klik kuncinya akan muncul window baru daftar pendicamp yaitu dengan cara membelinya atau mendaftarkannya tentunya ini akan membeli menggunakan uang dan mendaftar pasti harus memiliki koneksi internet untuk melakukan pendaftaran software pendicamp tetapi saya punya cara yang gampang bahkan bisa dilakukan secara offline atau tanpa internet kita close kita silang kita exit lalu kita ke folder tempat tadi pendicamp program file pendicamp di sini teman-teman harus mengisikan alamat email teman-teman kita klik kuncinya buat teman yang tidak punya email itu juga bisa tetapi saya sarankan teman-teman harus mempunyai email agar software ini berjalan dengan bisa dan lancak kita kita sudah selesai menetik alamat email lalu kita klik register application lalu muncul tulisan pendicamp registered successfully yaitu dimana software pendicamp kita sudah full version atau sudah terregistrasi kita silang lalu kita buka lagi software nya jadi buat teman teman yang tanya apa sih perbedaan software pendicamp yang masih belum terdaftar dengan software pendicamp yang sudah terdaftar setahui saya software pendicamp yang belum terdaftar di bagian atas kalau teman teman merekam atau merekod sebuah game atau ya merekod tampilan pc di atas ada tulisan www.pendicamp.com itu yang pertama yang kedua setahu saya teman teman hanya bisa merekam selama 10 menit maupun itu game atau merekam aktivitas pc seperti itu tapi kalau teman teman sudah terdaftar tidak ada tulisan www.pendicamp.com dan teman teman bisa merekam video lebih dari 10 menit terserah teman teman seperti itu teman teman jadi terima kasih telah menonton video ini kalau teman teman suka dengan video ini silahkan klik tombol jempol ke atas like dan teman teman bisa berlangganan dengan cara mengklik subscribe karena di channel saya banyak tips trik atau tutorial yang saya ketahui yang saya dapatkan dengan yang pastinya dengan cara yang paling mudah terima kasih teman teman sudah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya